Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku, Yanara Star yang UAL Hari ini aku mau make up-in siapa namanya? Lu Hari ini Lu Lu mau di make up-in apa? Pengen yang casual tapi cantik soalnya mau pergi ke arisan sama emak-emak Tuh teman-teman, dia mau pergi ke arisan tapi mau cantik, tapi cantiknya gak mau menor ya Jangan menor, jangan medok Pengennya pokoknya ya, teman-teman itu keliatan jelek, cuma saya yang cantik Oh, cuma dia yang keliatan cantik teman-teman Jadi kita mau lihat keseruannya gimana, teman-teman tetap ikutin kita ya Check it out Pertama-tama teman-teman kita kasih es batu terlebih dahulu Setelah itu kita tap-tap-tap, terus kita kasih semprotan one mist dari Karsela Ini membuat kulitnya lebih lembab Jadi kalau kulit lebih lembab, pasti hasil make up kita tuh lebih maksimal Setelah kita tap-tap-tap lagi, aku pakai serum teman-teman Aku serumnya pakai dari Makeover Ini butuh banget serumnya itu pas ya, jangan terlalu kurang juga jangan terlalu lebih Jadi pastikan pas buat kebutuhan wajah klien kita Nah setelah itu kita tap-tap-tap-tap ke seluruh wajah klien kita juga Jangan sampai ada yang terlewatkan Supaya semuanya tuh bener-bener ter-cover dan jadi lembab Nah kalau sudah teman-teman aku kasih lagi Moisturizer Moisturizer-nya aku dari Shumura Ini juga aku kasihnya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga Jadi pastikan juga pas Selanjutnya teman-teman aku kasih juga Setting di kanan-kiri bagian tulang pipinya Tulang hidungnya juga Nah itu aku pakai negro dari Krayolan yang stick teman-teman ya Nah setelah itu kita ratakan Supaya apa? Lebih bener-bener kelihatan tirus Selanjutnya aku pakai primer dari LT Pro Nah ini aku kasih di bagian-bagian yang pori-porinya besar Selanjutnya untuk kantong mata Aku kasih derma color yang warna oren Aku oles-oles di bawah kantong mata itu ya Di kantong matanya maksudnya ya Nah ini aku oles-oles Pakai jari aja jangan terlalu kasar juga Nah selanjutnya aku pakai edges teman-teman Untuk yang kantong mata Tapi ini hanya bisa kempes 8 jam Cuman aku nggak saja dipakai setiap hari Karena nggak tahu tuh kempesnya larinya kemana ya teman-teman ya Jadi untuk event-event tertentu aja teman-teman boleh pakai Selanjutnya aku mixing foundation Aku pakai derma color yang 24 warna Aku sesuaikan dengan kulit Dan selanjutnya aku kasih Dior Dan aku kasih juga mix fix dari Latulip teman-teman Nah setelah itu aku aduk-aduk lah ya Nah kita aduk-aduk supaya menjadi rata Nah nggak kalah pentingnya juga Aku pakai spawn dari Aikyo Spawn Aikyo ini aku suka banget Karena foundation kita yang sudah kita aduk itu Nggak menempel di spawnnya Tapi justru bikin wajah klien kita itu menjadi glowing Nah ini kita perlu hati-hati teman-teman ya Kalau kita make up-in orang-orang yang ada umur Nggak mau dia di make up kayak hantu Jadi jangan kita paksakan make up-make up hantu itu Kepada orang-orang yang sudah ada umur Jadi pastikan mereka-mereka itu maunya itu make up no make up Jadi mereka juga ter cover secara flag dan lain-lainnya Tapi dia juga nggak kelihatan bagian kerutan-kerutan halusnya Ataupun kerutan-kerutan yang sudah nampak Selanjutnya aku pakai bedak anti-shine Yang dari Make Up For Ever Aku juga uwar-uwar ke seluruh wajahnya Pakai kuasnya Make Up For Ever Selanjutnya aku pakai bedak padat Aku pakai bedak padat dari LT Pro Nah ini aku juga uwar-uwar pakai kuas Make Up For Ever juga Selanjutnya aku tambah lagi pakai bedak krayolan teman-teman Aku suka banget kalau pakai bedak itu Nggak cuma satu macam Nah ini aku uwar-uwar juga ke seluruh wajahnya Supaya apa benar-benar ter cover Nah selanjutnya teman-teman Aku pakai bedak satin powder dari krayolan Ini membuat wajah itu kelihatan glowing Kalau orang-orang ada umur paling demen tuh Kalau wajahnya jadi glowing Nah selanjutnya teman-teman aku pakai setting Settingnya aku pakai dari Make Up For Ever Ini aku taruh tadi kan sudah setting dalam Sekarang setting luar Aku taruh di bagian tulang-tulang rahang Tulang pipi juga tulang hidung Nah ini pastikan ya teman-teman Wajah klien kita itu nampak tirus Supaya apa nanti di foto juga kelihatan tirus Tapi dilihat juga kelihatan tirus teman-teman ya Nah setelah itu bagian hidung aku biasanya pakai kuas Tapi juga tergantung Kadang aku juga blend lagi pakai tangan teman-teman ya Karena apa supaya lebih hasilnya itu natural Selanjutnya aku bereskan bagian alisnya Aku rapikan Skip dulu Sekarang aku pakai blush on Nah blush onnya ini aku dari krayolan Aku suka banget karena warnanya cukup natural Nah sekarang kita bikin alis teman-teman Tadi kan udah aku cukup rapi Sekarang aku rapikan pakai pensil Pensilnya yaitu Viva Pujaan semua orang Nah ini aku pakai Viva doang teman-teman ya Jadi aku bikin bingkai dulu Setelah aku bikin bingkai Aku pastikan isinya juga pakai Viva teman-teman ya Jadi Viva itu juga sebetulnya bisa juga Untuk mengisi bagian-bagian dalamnya Jadi tergantung kita sih sebetulnya Yang penting kita harus tahu Momen-momen klien kita itu Make upnya untuk apa Jadi jangan sampai menor Melebihi event-eventnya Jadi kalau eventnya cuma mau Arisan ya kan Natural-natural cantik aja teman-teman ya Jadi pastikan make up kita itu Bener-bener menjawab kebutuhan Jadi klien kita itu menjadi puas Nggak terlalu over Tapi juga nggak terlalu kurang Jadi yang penting itu Kita rapikan alis-alisnya lagi Pakai concealer teman-teman ya Jadi kanan-kirinya itu menjadi sama Selanjutnya teman-teman Sudah mulai rapi kan Aku bikin matanya Nah ini sekarang aku bikin mata bagian dalam Dan mata bagian luarnya Itu aku pakai pixie Nah ini pastikan teman-teman Pixie itu nggak luntur Nah kalau nggak luntur kan kita enak banget ya Nanti dipakai sampai malam Tetap josh Tetap jereng ya Nah selanjutnya aku pakai bulu mata Kesayangan aku teman-teman Yaitu bulu mata Aikyo Nah ini bulu mata yang bener-bener Bikin aku simple Dan klienku juga selalu puas Karena apa? Langsung matanya ngok Langsung matanya hidup Kita sebagai tukang make up itu Nggak kayak ribet tuh teman-teman Bisa lihat kan Langsung bisa kelihatan muda Nah ini juga teman seperjuanganku Yaitu skotnya Aikyo Karena skot Aikyo itu Bener-bener natural Dipakai langsung ngok Tuh lihat kan Matanya langsung hidup Matanya langsung naik Buat mata-mata orang-orang yang sudah ada umur itu Pasti turun Nah ini teman-teman bisa langsung tag IG IG-nya langsung cari adminnya Minta tunjukin foto Before mata kalian Dan juga minta saran Dari adminnya bulu mata mana Yang cocok buat mata kalian Nah ini skotnya ini juga aku demen banget Karena dia seperti nggak pakai skot teman-teman ya Jadi dipakai itu langsung natural Nggak kayak nggak berat Dan bener-bener bagus banget Nah selanjutnya teman-teman Kalau teman-teman sudah pasang bulu mata Aikyo dengan tepat Teman-teman juga harus rapikan Yang bolong-bolong Yang kelihatan putih-putih itu Dengan pixi Ataupun eyeliner-eliner cair Supaya apa? Hasilnya juga bener-bener ngok Hasilnya juga bener-bener maksimal Hasilnya juga bikin mata teman-teman itu Jadi lebih kelihatan muda Kalau mata udah kelihatan muda Teman-teman esedo masih pelajar Pakai esedo-esedo merah-merah bata Sudah seperti noni-noni Korea Nah ini teman-teman bisa lihat nanti Hasilnya aku Tinggal kita blend-blend aja Langsung wajahnya beda kan Bahwa matanya juga aku kasih pakai Nuansa-nuansa ksedo Jadi nggak terlalu strong Nah kita tetap harus ingat Kalau kita makeup itu Kita nggak boleh menjadikan klien kita Jadi tua Tapi jadikan klien kita itu Yang sudah ada umur Jadi lebih muda 20 atau 30 tahun Bila perlu Nah itu kalian akan dicari terus sama Klien-klien itu Setelah itu bagian ujung-ujung dalamnya Aku kasih warna-warna hitam Pakai MAC Nah setelah itu teman-teman bisa lihat kan Hasilnya udah mulai kelihatan Nah bagian tulang-tulang hidung Aku kasih juga Highlighter Pakai highlighternya Charlotte Tilbury Selanjutnya aku pakai Pensil Supaya lipsticknya itu Nggak lari-lari kemana-mana ya Jadi hasilnya lebih seksi gitu ya Nah ini aku kasih dulu Setelah itu aku pakai lipstick dari Makeover Dan selanjutnya Biasanya aku kasih juga Glossy-glossy Supaya apa Nah ini aku kasih glossy Supaya benar-benar kelihatan seksi Dan kelihatan kayak ABG gitu teman-teman Anak baru gocap ya kan Nah ini hasilnya teman-teman Before dan afternya Teman-teman bisa lihat bagaimana hasil makeup aku Dan aku percaya teman-teman bisa mempraktekkan Dan mencoba sendiri Dan jauh lebih bagus dari aku Selamat mencoba teman-teman Terima kasih telah mencoba teman-teman Terima kasih.